Dan perkembangan terkini dari Paralimpik Paris 2024 akan dilaporkan jurnalis harian Kompas, Wisnu Aji Dewa Brata dari Paris, Perancis. Selamat siang waktu Paris, Wisnu. Selamat siang waktu Paris dan selamat malam waktu Indonesia Barat. Wisnu, kalau ini kan hari terakhir, bagaimana dengan lifter Indonesia Sri Yanti yang bertanding hari ini? Peluangnya sejauh ini bagaimana menurut amatan Anda di sana? Ya, untuk mengangkat berat memang diakui oleh pelatih dunia sendiri, Pak Eko, bahwa peluang untuk meraih medalinya sangat berat di Paralimpia de Paris. Tapi mereka berjanji akan berjuang maksimal untuk membawa pulang medali ke Indonesia. Begitu. Artinya akan berjuang keras ya. Ini doa dari kita semoga bisa mempersembahkan medali tambahan untuk Indonesia. Begitu ya, Wisnu? Betul. Dan bahkan kalau kita lihat tahun ini, atlet Indonesia kan mampu melampaui target ini yang sangat diapresiasi. Bahkan ada pula yang memecahkan rekor dunia, seperti misalnya Karisma Evity Arani di lari 100 meter putri. Ini bagaimana Wisnu dari sana melihat perjalanan semangat para atlet Paralimpia de kita untuk mempersembahkan medali? Ya, baik. Untuk atlet Paralimpia de ini persiapan mereka tidak mendadak ya. Jadi sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan bisa dibilang sejak Indonesia menjadi tuan rumah Asian Paragames pada 2018. Setelah itu banyak event yang diikuti ya. Misalnya yang berlangsung di dalam negeri ada Asian Paragames Solo tahun 2022. Kemudian di luar negeri juga ada Asian Paragames untuk tingkat Asia tahun 2023 di Hangzhou. Jadi persiapan mereka ini cukup matang, cukup lama. Sehingga ketika mereka bisa melampaui target di Paris, setelah itu sudah bisa diperkirakan. Karena persiapannya memang bagus. Jadi artinya persiapan dari mulai Indonesia, ajang-ajang sebelumnya tadi sampai di Paralimpia de itu tidak ada kendala ya? Support diberikan kepada para atlet? Betul. Pemerintah dalam hal ini pemain koral melalui Nasional Paralimpia Komite Indonesia tidak putus-putus melakukan persiapan khusus untuk Paralimpia de Paris. Karena ini adalah ajang olahraga untuk atlet di Fabel yang paling tinggi di dunia. Jadi mereka tidak main-main dalam persiapan. Bahkan sudah setahun terakhir persiapan khusus untuk Paralimpia de Paris ini dilakukan di Surakarta, Jawa Tengah. Dipusatkan di sana untuk pelatihannya semua cabang. Bikin ya? Oke. Wisru tadi kan bercerita bagaimana kita sama-sama berharap di angkat berat ini bisa mempersembahkan medali lagi. Tapi kalau menurut amatan Anda di Paris, cabang olahraga apa saja yang memberikan kejutan di tahun ini dibandingkan dengan Paralimpia de sebelumnya? Ya, kejutan pertama tentunya datang dari Bojia. Bojia adalah cabang yang baru pertama tampil di Paralimpia de baru sekali lolos. Tapi sudah bisa menyumbangkan dua medali perak dan dua medali perunggu ini sangat luar biasa untuk sebuah cabang yang baru pertama kali tampil di Paralimpia de. Kemudian. Ya, kalau juga bulutang para badminton itu juga kan kita menyumbangkan bahkan mendapatkan emas ini yang tidak disangka-sangka. Bagaimana Wisru melihat perjuangan para atlet kita? Ya, untuk parminton sesuai target ya mendapatkan satu emas dan memang dari awal prediksi medali emas Indonesia memang berasal dari bulutangkis. Namun juga disayangkan sebenarnya kita bisa mendapatkan satu medali emas lagi dari bulutangkis yaitu dari ganda campuran, klasifikasinya 6 atau postur tubuh yang pendek. Tapi sayangnya ya belum waktunya kita menang jadi kita hanya membawa pulang satu medali emas. Ya, tapi artinya kalau dibandingkan, kalau berdasarkan data dibandingkan Paralimpia de sebelumnya, ada peningkatan jauh di Paralimpia de Paris 2024 ini ya Wisru? Ya benar ada peningkatannya. Apa saja faktor yang menurut Anda, menurut amatan Anda, apakah memang persiapannya jauh lebih matang di Paralimpia de kali ini? Apa juga ditunjang dengan support dari pemerintah yang lebih besar juga di Paralimpia de Paris? Ya, artinya ada banyak faktor yang saling mendukung keberhasilan ini ya, seperti yang disebutkan tadi. Tapi juga saya lihat selama saya berada di Paris selama kurang lebih tiga pekan, saya mengikuti kata-kata sejak kedatangan sampai hari ini, mereka memang berangkat dengan kebira, dengan semangat tinggi. Jadi, mereka bisa ya bermain lepas di Paris, meskipun ya bagi artinya yang baru tersebutkan di Paris juga mereka mengaku tertekan. Tapi kesan yang saya dapatkan adalah mereka memiliki semangat yang luar biasa, mereka sangat gembira, karena bisa tampil di ajang artinya di fabul yang tertinggi di dunia. Jadi ada dari dalam diri mereka itu memang ada rasa gembira yang luar biasa. Ya, kapan lagi begitu ya di ajang paling bergensi di dunia? Dan bicara soal rekor dunia, selain karisma Evitya Rani, catatan apa saja yang ditorehkan di sana? Ya, selain dari karisma, kita juga bisa melihat dari penampilan tim Bojia ya, sebenarnya mereka bisa saja mendapat medali emas di nomor tim campuran klasifikasi BC1 dan BC2. Tetapi di final mereka kalah dari Cina. Jadi, sebenarnya peluang medali emas ada, tapi mereka kalah tipis. Waktu itu skornya 76 untuk Cina. Jadi, Indonesia sempat tertinggal 3-0, bahkan hampir 6-0, tapi Indonesia bisa menyarankan menjadi 6-6, dan sayang sekali Cina unggul tipis 1 poin menjadi 76. Jadi, berlepas dari tangan. Ya, itu tipis sekali ya, bedanya 7-6. Kalau yang Mas Wiesel lihat, apakah ini karena memang pengalaman Cina, secara pengalaman juga lebih baik begitu dalam pembinaannya, atau apa pada saat pertandingan? Pada saat pertandingan, sebenarnya tim Indonesia dan tim Cina sudah sering bertemu ya di ajang yang lain sebelum para limpi ada. Jadi, kekuatan masing-masing tim sudah diketahui. Jadi, ketika sudah bertemu di final, ya hanya tergantung pada kesiapan masing-masing tim, mana tim yang lebih siap ya, yang akan menang, mana yang tidak gugup, mana yang mentahnya kuat ya, yang menang. Karena dalam olahraga Indonesia ini yang diutamakan adalah mental. Karena secara teknik, hampir semua peserta ini rata ya. Semuanya memiliki teknik yang sama. Dan tidak lupa nanti malam waktu Paris akan digelar penutupan. Euforia sejauh ini seperti apa, Wisnu? Ya, untuk penutupan akan berlangsung nanti malam pukul 8 waktu Paris, atau pukul 1 di hari waktu Indonesia Barat. Penutupannya akan berlangsung di lokasi yang sama dengan penutupan Olimpia de Paris, yaitu di stadion, stadion perang di Paris. Oke. Dan support dari warga Indonesia di sana, juga apakah sama-sama antusiasnya? Ya, yang luar biasa di sini adalah dukungan dari warga Perancis ya. Bisa dari Paris atau dari manapun. Setiap pertandingan selalu penuh ya. Bahkan pertandingan yang bukan permainan yang terpopuler seperti sepak bola, basket, dan sebagainya ini. Saya di arena powerlifting juga penontonnya banyak. Tadi malam, waktu karisma tampil di final juga penontonnya hampir penuh stadion-stadion France dengan kapasitas 80 ribu orang hampir penuh dengan penonton. Ya, dan penutupan ini kita lalui dengan rasa bangga karena prestasi dan juga perjuangan para atlet kita di Paralimpia de Paris 2024. Terima kasih Wisnu Aji Dewangrata, jurnalis Harian Kompas langsung dari Paris, Perancis. Terima kasih Wisnu.